Musik Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara dengan kecepatan 350 km per jam. Dan kereta cepat ini kita namakan WUS, W-H-O-O-S-H, dibaca WUS. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kereta cepat Jakarta-Bandung WUS, saya nyatakan dioperasikan. Terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian dengan demikian kereta cepat Jakarta-Bandung WUS telah direkirkan oleh Presiden Republik Indonesia. Ya saya kan sudah tiga kali, rasanya sama, cepat, nyaman. Dan 29 menit tadi dari stasiun Alim ke stasiun Pada Larang. Sama, dua kali 29 menit terus. Kenapa kan sudah Pak kalau tarif? Untuk tarif nanti segera kita putuskan, tapi kurang lebih antara 250 sampai 350, kurang lebih. Dan ini kita perpanjang untuk gratisnya kira-kira sampai pertengahan bulan. Bagaimana? Nanti ditanyakan ke KCIC. Teknis seperti itu ditanyakan ke KCIC. Yang paling penting, rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan cepat. Karena fungsi transportasi masa itu di situ. Bukan untung dan rugi. MRT, ya supaya tahu semuanya. MRT, itu subsidi dari pemerintah DKI itu 800 miliar. Itu baru jalur, satu jalur pendek. Nanti semakin panjang, tapi itu mengfungsi pemerintah. Memberikan pelayanan pada masyarakat dengan transportasi masa sehingga tidak semuanya naik mobil pribadi, naik kendaraan pribadi. Di semua negara yang seperti itu, LRT ya coba di cek. Hanya kita mempunyai skim yang berbeda-beda. MRT dengan Jepang, pendaraan juga Jepang. Konstruksi juga Jepang. LRT, semuanya dari dalam, dari INKA, dari WIKA, kereta cepat, beda lagi skimnya. Jadi berbeda-beda. Pak, itu yang integrasi dengan moda transportasi lain, Pak? Itu yang terus kita usahakan, mengintegrasikan kereta cepat dengan LRT, dengan MRT, dengan Transjakarta, dengan moda transportasi bandara, semuanya dengan KRL, semuanya. Plus, kemarin kita lihat di pameran, mungkin dengan apa, moda aplikasi, semuanya. Sementara ini enggak ada. Masar, kamu berhati-hati, nanti gimana, Pak? Gimana? Ya, tetap nanti kan dilihat lah. Masyarakat itu diberi banyak pilihan. Masyarakat itu diberi banyak opsi, pilih ini, pilih ini, pilih ini, itu yang baik. Semakin banyak, termasuk kayak jalan juga sama. Mau lewat jalan yang nasional, silahkan. Mau lewat yang toh, silahkan. Itu loh. Tadi kan saya sampaikan, masih gratis sampai pertengahan bulan. Setelah itu nanti diputuskan bayarnya berapa, baru operasional dengan bayar. Masyarakat itu di mana, Pak? Masyarakat itu di mana, Pak? Tanyakan Bu Menteri Keuangan. Pak, pas soal rekena, Pak? Kereta cepat dari Bandung ke Surabaya, mungkin dalam dua minggu ini, setudinya dari Pemrakarsa akan selesai. Kemudian akan kita lanjutkan dengan studi dari kita sendiri, studi lanjutan. Setelah hitung-hitungan, kalkulasi selesai, baru diputuskan. Ini tahapannya dari dulu seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.